Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Bawaslu kembali dalam program Bili Bingga Literasi Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Kudus Senang sekali rasanya saya Eni Setia Ningsih Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kudus Menyapa sahabat Bawaslu pada kesempatan kali ini Nah kali ini saya selaku PIC Pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu Serentak 2024 Akan menyampaikan apa saja langkah-langkah penjagaan Yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus Dalam pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Pemilu tahun 2024 Pastinya beserta strategi pengawasannya Langkah-langkah pengawasannya Dan pastinya sampai pengawasan pada tahapan Penetapan dan sosialisasi Baik sahabat Bawaslu yang saya hormati Pastinya Bawaslu Kudus dalam melaksanakan pengawasan Harus ada dasar hukumnya Nah karena sampai hari ini memang Perbawaslu khusus terkait pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi Belum diundangkan karena masih proses Kita tetap memakai Perbawaslu yang lama Dan pastinya yang pertama adalah kita pakai rujukan Undang-Undang 7 tahun 2017 Kemudian Perbawaslu 15 tahun 2018 Tentang pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Nah secara teknis Perdoman pengawasan kami selaku PIC Beserta tim kolektif kolegial komisioner Bawaslu Kudus Melaksanakan pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi ini Menggunakan perdoman surat edaran Bawaslu RI Nomor 33 tahun 2022 Dan pastinya juga penunjukan sebagai PIC Tertuang dalam keputusan Ketua Bawaslu Nomor 452 tahun 2022 Dan juga keputusan Ketua Bawaslu Kudus Nomor 20 tahun 2022 Tentang tim fasilitasi beserta Anggota-anggota yang masuk dalam tim fasilitasi Sesuai SK tersebut Sahabat Bawaslu yang saya hormati Selain dari Perbawaslu dan SE Bawaslu Pastinya Bawaslu Kebuatan Kudus Melaksanakan pengawasan Berdasarkan juga PKPU tahapan PKPU 3 tahun 2022 Kemudian PKPU 6 tahun 2022 Yang kemudian sampai tahapan menetapan Ada di PKPU 6 tahun 2023 Nah pastinya seiring berjalannya waktu Di dalam pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi ini Bawaslu Kudus juga merujuk pada keputusan KPU Nomor 457 tahun 2022 Tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota Kemudian keputusan KPU nomor 488 Tahun 2022 Tentang penduman teknis penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kota Dalam Pemilu Dan pastinya ada aplikasi khusus Terkait penataan Dapil Yaitu aplikasi Sidali Yang tertuang dalam keputusan KPU Nomor 437 tahun 2022 Sahabat Bawaslu Kudus yang saya hormati Tujuan pengawasan ini pastinya adalah Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kudus Dalam menyusun rancangan penataan daerah pilihan Dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kudus Pada pemilu 2024 Adalah sesuai dengan prosedur Sementara kalau kita lihat secara garis besar Ruang lingkup pengawasan kita terbagi dalam 3 hal Yaitu yang pertama adalah Pengawasan penyusunan rancangan Dapil Dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kudus Yang kedua pengawasan uji publik Dan yang ketiga adalah Pengawasan penatapan Dapil dan alokasi kursi Beserta tindak lanjut sosialisasinya ke publik Di dalam fokus pengawasan Bawaslu Di dalam mengawasi penataan Dapil dan alokasi kursi Yang pastinya adalah Dalam penyusunan rancangan Dapil dan alokasi kursi Yang telah dirancang oleh KPU Kabupaten Kudus Dipastikan memenuhi prinsip Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional Kemudian yang ketiga proporsional Yang keempat integritas wilayah Yang kelima berada dalam cakupan wilayah yang sama Yang keenam kohesifitas Dan yang ketujuh kesinambungan Dan pastinya ketujuh prinsip tadi Juga harus terintegrasi dengan data termutahir Yaitu di AK2 data agregat kependudukan Semester 1 tahun 2022 di Kabupaten Kudus Yang sudah dikrosek dengan dinas Dikduk Capil Sejumlah dari 867.637 jiwa Artinya kita ketahui bersama bahwa penambahan penduduk Tidak terlalu signifikan Masih berada di tataran di bawah 1 juta orang Di dalam PKPU 6 tahun 2023 disebutkan bahwa Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk Lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta orang Memperoleh kursi sebanyak 45 kursi Baik terkait kesesuaian alokasi kursi ini Bahwa waslu Kabupaten Kudus juga memastikan Tidak ada penambahan kursi Untuk anggota DPRD Kabupaten Kudus Kursi masih tetap sama yaitu 45 kursi Anggota DPRD Kabupaten Kudus ini Selain mengacu pada data agregat kependudukan DAK2 tadi Juga gabungan kecamatan Dan pastinya ini juga disesuaikan dengan jumlah penduduk per kecamatan Nah dari data simulasi yang sudah dihitung Dan dikaji oleh bahwa waslu Kabupaten Kudus Alokasi kursi setiap dapil Kabupaten Kota Juga di Kabupaten Kudus masih berada di rang antara 3 sampai 12 kursi Selain dari kesesuaian alokasi kursi Yang perlu diperhatikan dalam pengawasan bahwa waslu adalah Petal wilayah yang termutahir Artinya dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus Dipastikan apakah ada pemekaran kecamatan atau tidak Kita ketahui bersama bahwa Di PKPU 6 tahun 2023 juga ada disana tertera terkait daerah otonomi baru Nah untuk Kudus tidak ada pemekaran kecamatan Artinya masih sama Tidak ada perubahan wilayah Nah tetapi bahwa waslu Kudus juga memastikan Pemintaan terhadap kemungkinan adanya Sengketa perbatasan antara kecamatan Antara dapil dan antar kabupaten Jadi ada usulan waktu itu adalah 4 kecamatan Setelah rancangan itu kita sampaikan di Kabupaten Kemudian kita uji publik Dimana pada saat uji publik itu Kita mengundang baik panggap politik, stakeholder Untuk masyarakat dan juga bawa waslu Untuk menerima maksukan Apabila ada beberapa perubahan di dapil Tetapi dari masyarakat itu Menentang bahwa dapil di Kabupaten Kudus Sama dengan dapil pada saat lalu tahun 2019 Mengapa? Karena proses penyusunan dapil Masih memenuhi tujuh prinsip penyusunan dapil Sehingga kita mengalami perubahan Kemudian sampai saat ini Mencualah PKPU 6 tahun 2023 Dimana PKPU itu adalah perubatan Desa penyusunan dapil Sehingga kami saat ini sosialisasikan Dapil 6 tahun 2023 Dan kita mengatakan Dapada seluruh masyarakat Seseorang di dapil Sehingga masyarakat tahu Dapil di Kabupaten Kudus ini Dapil 3 adalah kota Dapil 1 adalah kota Kecamatan Kota dan Jati Dapil 2 adalah kacamatan Kalimu dan Mbok Dapil 3 adalah kacamatan Dawi dan Mbok Dan terakhir 4 adalah kacamatan Bayi dan Mbok Sahabat Bawaslu Fokus pengawasan yang sangat penting Selain dari apa yang telah saya sampaikan tadi Adalah ketaatan prosedur Bagaimana KPU Kabupaten Kudus Dalam melaksanakan Rancangan penataan dapil dan alokasi kursi Kemudian diumumkan Di dalam website KPU Kemudian nantinya Diserahkan kepada KPU provinsi Akhirnya kemudian Sampai ditetapkan oleh KPU RI Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak Mari kita simak sahabat Bahwa penataan dapil KPU Kabupaten Kudus Telah melalui rapat pleno KPU Kudus Ini juga kami selalu berkoordinasi intensif Dengan PIC Penataan dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten Kudus Bapak Dhani Kurniawan Kemudian kami juga sudah mengecek Bahwa pengumumannya Telah di upload di website KPU Di tanggal 23 November 2022 Dimana memang tidak ada perubahan yang signifikan Artinya dapil di Kudus masih ada 4 Masih seperti yang pemilu lalu Yaitu dapil di Kudus 1, 2, 3, dan 4 Nah kemudian Pada saat uji publik Juga kita memastikan Apakah ada tanggapan masukan masyarakat Nah pada rang Antara 2, 3 November sampai 11 Desember 2022 Sesuai timeline tanggapan masukan masyarakat Kita memastikan juga Tidak ada tanggapan secara tertulis Yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kudus Bahwa seluruh kudus dalam hal ini Kamis selaku PIC berkesempatan hadir Dalam uji publik yang dilaksanakan Di Hotel Gripta tanggal 15 Desember 2022 Dan disana Bahwa seluruh kudus juga sudah menyampaikan Saran masukan secara langsung Kepada KPU Kabupaten Kudus Begitu juga beberapa pakoh masyarakat Juga menyampaikan Saran masukan secara halisan Dan langsung sudah dijawab secara halisan juga Oleh KPU Kabupaten Kudus Nah sahabat bawaslu yang saya hormati Setelah uji publik Kemudian KPU Kabupaten Kudus Juga mengundang bawaslu Kabupaten Kudus Dalam acara evaluasi Penataan dapil dan alokasi kursi Yang dilaksanakan di Hotel Gria Persada Bandung tanggal 25 Desember 2022 Pada waktu itu yang berkesempatan hadir adalah Pak Ketua Bawaslu Kudus Bapak Wahibul Minan langsung yang menghadiri Dan menyampaikan rekomendasi apa saja Terkait penataan dapil dan alokasi kursi Dan yang terakhir ini Kami kemarin juga telah menghadiri Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kudus dalam hal ini Langsung dari KPU Provinsi Se-Ekskarisi Denan Pati Mengundang seluruh OPD Yang diada di Kabupaten Kudus Artinya bahwa surat himbawan Yang telah dilayangkan Bawaslu Kudus kepada KPU Kudus Dalam tindakan pencegahan Telah benar-benar dilaksanakan Dalam sosialisasi secara masif Kepada masyarakat Kudus juga Baik sahabat bawaslu Sesuai hasil pengawasan bawaslu Kudus Penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kudus pada pemilu 2024 Tidak mengalami perubahan yang signifikan Yang pertama bisa kami sampaikan bahwa Dapil Kudus 1 Terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati Ada 11 kursi Dapil Kudus 2 Terdiri dari Kecamatan Kaliwungu Dan Kecamatan Gebok Ada 11 kursi Dapil Kudus 3 Kecamatan Jekulau Dan Kecamatan Dawe Ada 11 kursi Dan Dapil Kudus 4 Kecamatan Undaan Kecamatan Bayi Dan Kecamatan Mejobo Ada 12 kursi Jadi total semuanya adalah 45 kursi Bahwa sesuai hasil pengawasan bawaslu Melalui kajian Dapil dan alokasi kursi Didapat bahwa Dari gabungan kecamatan-kecamatan ini Memang khusus di Dapil Kudus 4 Memerlukan 3 kecamatan Yaitu Undaan Mejobo dan Bayi Kenapa demikian Karena memang Ketika kita melihat jumlah penduduk Ketika di total Di Kudus 1 Totalnya adalah 201.523 Di Kudus 2 211.981 Kudus 3 220.145 Dan di Kudus 4 Dari gabungan 3 kecamatan Undaan Mejobo dan Bayi 232.988 Memang artinya di Kudus Dapil Kudus 4 Ada 12 kursi Baik sahabat bawaslu Sebelum saya akhiri Publikasi terkait pengawasan Dapil Dan alokasi kursi ini Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus Dalam mengawasi semua tahapan Termasuk tahapan pengawasan Dapil Dan alokasi kursi Pastinya Mengedepankan tindakan pencegahan Yang maksimal Sebelum melakukan pengawasan Nah apa saja Tindakan pencegahan Yang sudah kita lakukan Langkah-langkahnya Apa saja Yang pertama adalah Kami selaku Komisioner Bawaslu Kudus Bersama tim kolektif Kolegia Pimpinan Bawaslu Kudus Selalu membahas Dalam rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kudus Terkait proses pengawasan Yang sedang berjalan Kemudian yang kedua Bawaslu Kudus Telah membentuk tim Fasilitasi Sesuai format Yang tertuang Dalam SE Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 Yang ketiga Adalah selalu Menjalin komunikasi Yang intensif Perlu sahabat ketahui Bahwa pada saat kami Melakukan pengawasan Dapil dan alokasi kursi Juga berjalan beriringan Dengan pengawasan Rekrutmen Ad Hoc KPU Dan kadang-kadang Juga kami tidak ditempat Karena harus DL Begitu bujuk pula Dengan PIC KPU Tetapi koordinasi Dan komunikasi Tetap jalan terus Kemudian yang selanjutnya Adalah mengirimkan Surat Himbawan Sebagai upaya Pencegahan yang optimal Ini pasti Kami lakukan Dalam setiap tahapan Nah kemudian Membuat analisa Kajian rancangan Usulan Dapil Dan alokasi kursi Memberikan saran Dan masukan kepada KPU Pada saat uji publik Dan menyampaikan Paparan dalam evaluasi Pengawasan Penataan Dapil Dan alokasi kursi Akhirnya Kami Selaku PIC Penataan Dapil Dan alokasi kursi Bawaslu Kabupaten Kudus Menyampaikan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas komunikasi Dan koordinasi Yang baik Sineritas yang baik Dengan KPU Kabupaten Kudus Dan sebelum kami Akhiri Ijin kami Berpantun dulu Makan sahur Pakai tahu Bukanya Camilan Ketelah Madu Mari bersama Bawaslu Kita tegakkan Keadilan Pemilu Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih